Yo, bersama saya lagi, Herdaro Putra Ada yang tanya nih, di HP Oppo A31 Reverbis Rekondisi Bang, itu HP kok dicas lama banget? Ya, jawabannya itu simple ya Karena HP seperti ini, kelengkapannya itu biasanya dapat cas KW Casnya dapat KW dan USB-nya juga dapat yang KW ya Maka dari itu, biasanya untuk ngecas itu lama banget Nih, casnya itu KW, rasanya itu kopong dan bobotnya ringan banget Nih, USB-nya juga biasanya USB-OM atau USB KW seperti ini Nah, untuk bobotnya sendiri, yang KW itu cuma di 30-an gram aja ya Untuk cas Oppo seperti ini Cas Oppo KW itu bobotnya cuma di 30-an gram aja nih, seperti ini Cuma 40 gram aja nih, nggak sampai 50 gram Kalau yang original itu biasanya bobotnya sampai 50 gram lebih Contohnya seperti ini, kalau yang original itu solid banget Dan bobotnya itu kerasa agak berat gitu, nggak kayak yang ini Bobotnya ringan banget dan kerasa kopong kalau yang KW Kalau yang original ini bobotnya akan sampai di 56 gram ya 50 gram lebih kalau yang original cas Oppo seperti ini Nah, karena kelengkapannya itu casnya KW Maka dari itu, untuk ngecas itu biasanya lama ya Biasanya lama dan cepat panas juga seperti ini Gampang panas banget untuk cas-casannya ini atau chargernya Itu gampang panas dan charger seperti ini berbahaya Kalau buat ngecas itu malah bikin HP-nya cepat rusak Ya, kalau misalkan chargernya itu dipakai di HP lain untuk ngecasnya itu bisa cepat Ya, itu berarti HP-nya aja mungkin baterainya udah baterai yang cacat Atau baterai bekas kayak gitu Atau kalau enggak mesinnya udah mesin ganti-gantian Udah parah banget ya untuk yang refurbish-nya ini Karena HP seperti ini kan nggak ori lagi ya Nggak 100% ori lagi Banyak bekas servisan, banyak bekas gantian part Seperti LCD, mungkin konektornya juga udah diganti sama konektor yang murah Atau yang jelek kayak gitu Jadi untuk ngecas bisa lama juga HP seperti ini Selain beberapa HP seperti ini tuh untuk ngecasnya lama banget Dikarenakan cas-casannya atau untuk konektornya itu udah diganti mungkin Itu banyak juga HP seperti ini yang minusnya itu macem-macem ya Biasanya ada yang speaker, ada yang kameranya ngebug Terus ada yang LCD-nya itu jelek ya Tapi untuk punya aku ini LCD-nya jelek sih Jelek, kontrasnya kebiru-biruan banget nih Kontrasnya memang kebiru-biruan banget seperti ini Tapi untungnya multitask yang aku dapat ini bisa dapat sampai 10 tos ya LCD-nya Jadi lumayan lah walaupun kontras layarnya kebiru-biruan Tapi multitask yang aku dapat ini bisa dapat sampai 10 tos seperti ini nih Oke jadi lumayan ya seperti ini dapat sampai 10 tos Tapi tetap aja ini LCD-nya LCD KW Karena bisa dilihat dari kontras layarnya aja udah kebiru-biruan banget Kalau layar yang Ori punya OPPO A31 itu kontrasnya agak kekuning-kuningan Gak seperti ini